Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa. Kebakaran hutan yang sudah terjadi dalam tiga hari terakhir di Yunani terus meluas dan mulai memasuki wilayah permukiman warga pada Rabu waktu setempat. Kebakaran hutan yang terjadi di pinggiran barat Laut Athena ini mulai membakar rumah-rumah warga. Salah satunya meluas ke Taman Nasional di Gunung Parnita. Salah satu kawasan hijau di dekat Ibu Kota Yunani. Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran dibantu relawan dan pasukan militer diterjunkan untuk memadamkan api. Delapan helikopter dan tujuh pesawat termasuk dua dari Jerman dan dua dari Sweden diterjunkan untuk membantu memadamkan api. Pemerintah setempat memerintahkan warga untuk dievakuasi ke beberapa lingkungan dan kamp migran yang berada di pinggiran barat Laut Ibu Kota Yunani. Sedikitnya 20 orang meninggal dalam kebakaran yang sudah terjadi selama tiga hari terakhir. Para pejabat Uni Eropa menyalahkan perubahan iklim sebagai penyebab peningkatnya frekuensi dan intensitas kebakaran hutan di Eropa. Mereka mencatat tahun 2022 adalah tahun terburuk kedua dalam hal kerusakan akibat kebakaran hutan setelah tahun 2017. Terima kasih telah menonton!